Tidak tenang hati seorang kakek melihat cucunya yang dinilai mirip tetangga. Diam-diam sang kakek menaruh perasangka kepada menantunya jangan-jangan model cantik itu berselingkuh selama ini. Setelah mengajak cucunya tes DNA kecurigaan pun terjawab. Bagaimana tidak hasilnya apa yang dipikirkan tak sama dengan apa yang telah dibuktikan. Endingnya pun diluar dugaan. Hal inilah yang terjadi dengan sebuah keluarga. Awalnya si kakek curiga wajah cucunya mirip dengan tetangga. Saat dilakukan tes DNA hasilnya malah mengejutkan. Seorang kakek curiga menantunya telah berselingkuh. Bukan tanpa sebab pasalnya sang cucu dinilai tidak memiliki kemiripan dengan sang ayah ataupun sang menantu. Sang cucu lebih mirip dengan tetangganya. Karena hal itu kakek ini akhirnya membawa sang cucu untuk melakukan tes DNA. Hasilnya ternyata diluar dugaan seperti apa kisah selengkapnya. Seorang kakek yang tinggal di Provinsi Hunan bernama Li merupakan seorang pensi Hunan dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Li juga. Li sendiri merupakan pria pekerja keras dan memiliki karir yang cukup baik. Setiap bulan Li bahkan selalu mengirimkan ayahnya itu sejumlah uang. Sementara itu istri dari Li yakni Fuong yang memiliki usaha berupa toko pakaian. Tak hanya pemilik toko Fuong juga merupakan seorang model yang kerap berfoto dan untuk mengiklankan pakaian. Oleh karena itu dirinya selalu berpakaian bagus untuk menarik banyak pelanggan. Namun rupanya itu membuat Li berpikir jika menantunya mungkin tidak sebaik wanita lain. Li juga memperhatikan jika anaknya sangat sibuk dalam pekerjaan dan sering berpergian ke luar kota selama berhari-hari. Hal itu yang membuat kecurigaan semakin kuat dan berpikir jika menantunya mungkin telah berselingkuh. Kecurigaan itu semakin kuat ia rasakan karena sang cucu tidak mirip dengan sang anak dan justru lebih mirip tetangganya. Anak Li dan istrinya memiliki kulit yang agak gelap dan kelopak mata yang ganda. Sementara Li dan Fuong berkulit putih dan memiliki kelopak mata yang tunggal. Keraguan tersebut bahkan sudah disampaikan langsung kepada Li. Merasa sakit hati Fuong sampai memutuskan untuk pindah rumah dan tak lagi serumah dengan ayah mertuanya. Namun ternyata hal itu membuat Li semakin curiga. Sang anak Li sudah mencoba menjelaskan kepada ayahnya namun ayahnya itu tetap tidak mau mendengar. Sampai akhirnya Li menemukan cara untuk membuktikan kecurigaannya. Ia menyuruh sang anak untuk mengajak istrinya makan malam. Ketika sang anak dan istrinya pergi Li akan menjemput cucunya dan mengajak ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Li takut jika istrinya akan mengetahui hal itu namun ayahnya berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia akan berbohong dan mengatakan bahwa cucunya ke taman untuk bermain. Sampai akhirnya rencana Li pun berjalan lancar. Ia berhasil mengajak cucunya untuk melakukan tes DNA. Namun tidak disangka hasilnya berbeda dengan dugaan Li selama ini. Cucunya Li ternyata memang benar anak kandung dari Li sendiri. Mengetahui hal tersebut Li pun jadi merasa kacau dan sangat bersalah. Dia malu setelah mencurigai menentu perempuan selama 8 tahun belakangan dan menyebabkan perselisihan di antara keluarganya. Tak lama, Kuong juga mengetahui apa yang dilakukan oleh mertuanya. Rupanya anaknya yang berusia 8 tahun itu memberitahu ibunya bahwa sang kakek mengajaknya ke rumah sakit bukan ke taman bermain. Kuong kemudian menjadi marah mengetahui ayah mertuanya itu membawa anaknya untuk tes DNA tanpa semangatahuannya. Pada akhirnya, Kuong mengajukan kegiatan cerai. Sang suami Li sendiri sangat menyesal dan berkali-kali meminta maaf. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bapak. Terima kasih telah menonton!